Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Ultraman Decker episode 11 udah tayang, jadi bakal kita bahas langsung nih Buat kalian yang pengen komentarnya dibacain, komen aja di bawah menggunakan hashtag BacaTPL tentang Ultraman Decker Mau itu pendapat episode kali ini, teori, pertanyaan, bebas lah pokoknya Nanti bakal dibacain di video pembahasan preview episode 12 Sekarang langsung aja kita bahas Ultraman Decker episode 11 Robot baru gak selek siap untuk diuji coba Yap, DG001 atau Terafacer Tapi Gazor tiba-tiba menyerang robot itu Kapten Murohoshi dan wakil Kapten Sawa menyelidiki Apakah monster itu tertarik dengan frekuensi DG001 Atau justru merasa terancam Untuk sekarang, Gazor sudah tidak menyerang lagi Asumi terlihat sangat antusias dengan DG001 Karena di saat masa kecilnya dulu Dia melihat berita robot King Joe yang jatuh dari langit Ya, ini jelas banget menyinggung Ultraman Decker episode 7 Waktu Ultraman Z dan Haruki nyasar ke bumi-nya Decker Dan Asumi disini kan bilang saat masih kecil Itu masuk akal, karena kejadiannya emang 10 tahun yang lalu Asakage menjelaskan kalau Terafacer dikendalikan AI Bukan pilot manusia Untuk sekarang, uji coba Terafacer masih ditunda Karena serangan Gazor tadi Tapi keadaan masih belum aman ternyata Di Samudera Pasifik muncul badai Dan sedang mengarah ke tempat uji coba Sehingga Marcus mengeluarkan kode siaga Nah, Asakage merasa agak kesel nih Karena penjelasan dia dipotong peringatan kode siaga tadi Tapi penjelasan lanjut lagi Robot ini awalnya dikembangkan untuk melawan Dark Giant Jadi udah dari jamannya Ultraman Trigger Tapi sebelum proyeknya selesai Dark Giant udah berhasil dikalahkan Pengembangan DG-001 ditunda Karena ada potensi bahaya Tapi karena spear, proyeknya pun dilanjutkan Dan tentunya ada campur tangan Asakage Selanjutnya dia menjelaskan peralatan tempur robot itu Yang paling berbahaya adalah TR Mega Buster Itu adalah senjata One Hit One Kill By the way disini Ryumon masih dengan sikap jaga image-nya ya So-soan cool padahal di dalam hati berbunga-bunga Nah saat uji coba dilanjutkan Badai tadi sudah sampai di tempat uji coba Di dalam badai itu ada tanda kehidupan Yang jelas banget ada Kaiju Kapten Morhochi mulai curiga Kenapa monster terus-terusan muncul Berkaca dari Gomora dan The Drago Yang muncul karena takut dengan spear Kemungkinan Kaiju yang muncul sekarang ini Takut dengan Terapecer Terapecer ini dianggap sampah di bumi kali ya Sama monster-monster ini Kemudian monster Raybacer muncul dari badai Dan God Select gak bisa menghubungi markas Karena energi dari Raybacer Asakage langsung mengaktifkan Terapecer Dan ini dianggap sebagai uji coba Namun Terapecer kalah telak Hal ini dikarenakan AI-nya masih gak punya pengalaman bertarung Setelah membuat Terapecer shoot down Raybacer kembali lagi ke dalam badai Dan disana terlihat banyak sekali Bacer yang kecil bernama Hinabacer Setelah itu Asakage berniat mengganti robot itu Dengan AI berpengalaman Tapi mereka gak punya Eh tunggu dulu Mereka akhirnya sadar nih Kalau Hanijiro termasuk AI berpengalaman Asakage, Ichika, Ryumon, dan Asumi Membawa Hanijiro ke tempat Terapecer Tapi Hinabacer menyerang Sampai akhirnya Asumi dibawa terbang Tentu saja Asumi langsung berubah menjadi Ultraman Decker Dan dia kaget karena berubah menjadi bentuk human size Ultraman Decker ditanya Asumi kemana Tapi dia cuma bisa ngomong sasa doang Untung ada Hanijiro yang pengertian Dia menjelaskan kalau Decker mengatakan Asumi sudah diselamatkan dan aman Ini momen kocak gaming sih Decker lalu menyuruh Asakage, Ryumon, dan Ichika pergi Dia sendiri yang akan menghadapi Hinabacer Tapi dia malah kerepotan sendiri Kenapa tok mulu? Asakage lalu menyuruh Ryumon dan Ichika membantu Decker Tapi saat Asakage mau masuk ke dalam Terapecer Hinabacer menghadang Ultraman Decker yang melihat itu langsung berubah ke form Miracle Type Dan membuat portal agar Asakage bisa masuk ke dalam Terapecer Setelah itu Asakage langsung mengganti AI robot itu dengan Hanijiro Terapecer kembali aktif Raybacer yang menunggu dari tadi langsung turun Untuk berhadapan lagi dengan Terapecer Serangan Raybacer ternyata tidak mempan terhadap partikel TR Pertarungan jarak dekat pun terjadi Sementara di bawah sana Decker, Yumon, dan Ichika Berhasil menghabisi semua Hinabacer Setelah itu adegan kejaran-kejaran yang epic di udara pun terjadi Antara Terapecer dan Raybacer Terapecer menembakkan partikel yang bisa mengejar musuh kemanapun dia pergi Namun saat ingin menembakkan TR Megabaster Robot itu mengalami overhead Sehingga Decker berubah menjadi raksasa Dan langsung menghabisi Raybacer Dengan kombo semua formnya yang disalurkan ke Ultra Dual Sword Raybacer pun akhirnya mati Setelah keadaan normal Terlihat Asumi dirawat Dan kebingungan menjawab kemana perginya dia tadi Untungnya Asakage datang Asumi langsung mengalihkan perhatian memanggil Asakage Nah jadi itu tadi Ultraman Decker episode 11 Udahlah jujur aja episode kali ini beneran bagus banget Hampir sempurna lah Bentuk robot Terapecer keren Asakage akhirnya disorot juga Walaupun gak ada tanda-tanda dia berkhianat Kayaknya sih masih belum Karena pencipta Death Vacer dulu Sebenernya kan dirasuki sama alien Monera Waktu peluncuran Death Vacer masih aman Terapecer yang diserang monster Ini referensinya ke Ultraman Z Waktu itu Ultraman Zero juga diserang monster Karena merasa terancam Sampai 5 Kaiju malah Dan ini menjadi bukti perkataan Sawa Di episode 10 kemarin Kan dia sempat bilang tuh Kalau monster bisa aja menyerang Karena ulah manusia itu sendiri Makanya kemarin Admin sempat berteori juga tuh Terapecer ini bakal menjadi senjata makan tuan Bisa aja Asakage dirasuki alien Atau robotnya dibajak spear Tapi untuk sekarang masih aman lah Kita tunggu aja ke depannya gimana Pertarungan di episode ini juga keren parah Ultraman Decker pake human size Dan gak cuma satu form Dia juga bisa memakai miracle type di kondisi ini Saat menghadapi Ray Vacer Decker gak mau ribet harus pukul sana sini dulu Dia langsung pake ulti ultra dual sword Dan Ray Vacer langsung mati Sejauh ini Admin liat Ultraman Decker bertarung emang simple Dia gak mau banyak gebuk-gebukin monster dulu Ada kesempatan untuk mengeluarkan kosan Atau jurus pamukas ya udah langsung serang aja Kalo ngomongin yang jelek gak ada sih Saking puasnya Admin gak bisa mencari apa yang jelek di episode ini Tapi ada kejanggalan Ultraman Decker kan sebelumnya pake miracle type Tapi tiba-tiba di scene ini Dia udah balik pake flash type Kapan berubah formnya coba? Admin udah ulang berkali-kali Gak ketemu tuh Scene Ultraman Decker merubah formnya Ini editornya yang ngantuk atau gimana nih? Terus adegan berubah Asumi menjadi Decker Admin awalnya mikir kayaknya lebih bagus kalo gak ada adegan inner dimension Berubah real time aja harusnya Eh ternyata tujuannya komedi dong Asumi berubah seolah-olah menjadi raksasa Tapi ternyata kecil dan ya kaget Kalo seandainya berubahnya real time Komedinya gak dapet Ah gila keren banget episode kali ini Dan ya segini aja lah yang bisa dibahas Tentang Ultraman Decker episode 11 Kalo ada yang salah informasi ya kalian koreksi aja ya Dan kalo misalnya ada yang mau ditambahin komen aja di bawah Jangan lupa hashtag baca TPLnya biar dibacain Yaudah sih itu aja Kita close videonya seperti biasa Jika kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum komen dan share juga video ini Follow Instagram Madwin Prayogariski65 Donasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video